Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bikin ide jualan dengan modal minim, untung berlimpah itu mudah kalau kita bisa berkreasi dengan bahan-bahan yang ada ya bun Yang penting hasil rasanya enak, tampilannya menarik dan bikin penasaran yang melihatnya Kali ini aku mau bagi resep baru ke kalian yang hasil rasanya bener-bener enak banget Teksturnya lembut, empuk dan gak nyertin Bisa untuk ide jualan banget dan bisa dibilang sangat recommended ya untuk dijadikan ide jualan Cocok untuk pemula juga karena bikinnya sangat mudah Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya langsung saja yuk kita ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang Pastikan telur dalam keadaan fresh dan tidak dari kulkas Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 1 saset vanili bubuk, teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair Dan 1 sendok teh emulsifir, disini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini saya mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental, licin dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan kecepatan mixer masing-masing Oke ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin dan berjejak Kemudian bisa matikan mixernya Selanjutnya saya masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung terigu protein sedang Disini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal Jika teman-teman ingin menambahkan susu bubuk juga boleh ya sebanyak 20 gram Oke selanjutnya ini adonannya akan saya mixer kembali Sebelum mixernya dinyalakan kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berterbangan ya Lalu bisa nyalakan mixernya dengan kecepatan paling rendah Ini kita mixer cukup sebentar saja asal tercampur rata ya Selama kurang lebih 10 detik sampai 15 detik saja sudah cukup Oke ini sudah cukup lalu matikan mixernya Untuk selanjutnya masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml Kemudian masukkan juga 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Disini saya juga masukkan sekalian ya 1 sendok teh pasta pandan Dan secukupnya pewarna kuning tua Ini supaya nanti warna hijaunya cantik Oke setelah selesai semua kita mixer kembali adonan ini Menggunakan kecepatan paling rendah kita mixer cukup sebentar saja asal tercampur rata ya Selama kurang lebih 10 sampai 15 detik saja sudah cukup Oke ini sudah cukup lalu matikan mixernya dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum tercampur rata akan tercampur rata dengan sempurna Kita aduk pelan saja seperti ini Oke ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Selanjutnya kita siapkan loyang Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 20 x 20 cm Di bagian bawah loyang sudah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti Bagian pinggirannya tidak saya oles sama sekali ya Kemudian bisa kita tuang semua adonan ke dalam loyang Setelah selesai jangan lupa diratakan dan dihentakan Lalu ini siap kita kukus Sebelumnya disini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan airnya sudah mendidih Lalu buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Lalu ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil Jangan gunakan api besar ya Oke setelah kurang lebih 30 menit Ini sudah mateng hasilnya cantik banget mengembang sempurna ya Mulu sekali Siap kita angkat dan kita keluarkan dari loyang Sebelum dikeluarkan dari loyang kita bantu sisir pinggirannya dulu menggunakan pisau seperti ini Wow setelah keluar dari loyang kelihatan Bolunya cantik banget ya Mantap sekali mulus banget Super lembut dan empuk Sekarang kita tunggu dingin dulu Dan setelah dingin kita akan potong-potong bolunya ya Oke setelah bolunya dingin ini kita potong-potong ya Disini saya akan memotongnya menjadi 12 bagian sama rata Yang pertama kita potong menjadi 3 bagian dulu kemudian kita potong kembali menjadi 4 bagian seperti ini Jadi hasilnya 12 potong ya teman-teman Nah setelah selesai seperti ini sekarang kita sisihkan dulu Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan panci berisi air panas Kemudian kita masukkan mangkuk yang berisi 100 gram di sisi Ini di sisinya kita lelehkan di atas air yang mendidih ini ya air yang panas Kita diamkan dulu sampai ada di sisi yang meleleh di bagian bawah Kemudian baru kita aduk seperti ini Supaya lebih mudah ya kita mengaduknya Nah ini kita tim sampai meleleh seperti ini Setelah semuanya meleleh kemudian kita sisihkan dan siap kita gunakan Oke sekarang saatnya aku mau topping bolunya Sekarang kita ambil satu potong bolu kemudian kita celupkan ke dalam di sisi yang sudah kita lelehkan Seperti ini Celupkan secukupnya saja ya atau sesuai dengan selera Nah seperti ini teman-teman Hasilnya seperti ini ya cantik banget Oke setelah selesai sekarang saatnya saya akan celupkan ke dalam kelapa kering Nah seperti ini Seperti ini teman-teman Hasilnya cantik banget ya Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Untuk kelapa keringnya ini aku beli jadi ya di toko bahan kue Atau teman-teman mau beli online juga bisa Oke setelah semuanya selesai seperti ini Sekarang saya akan simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 10 menit Supaya di sisinya set atau mengeras Nah ini dia teman-teman Setelah bolunya sudah saya masukkan ke dalam kulkas Ini coklatnya sudah set dan sudah mengeras ya Dan di tahap selanjutnya saya akan beri topping kembali di bagian atas menggunakan wipe cream Teman-teman juga bisa menggunakan butter cream ya Nah setelah selesai di bagian tengah saya semprot dengan sedikit selai stroberi supaya warnanya lebih cantik Dan tarah ini dia hasilnya resep bolu pandan coklat kelapa yang rasanya dijamin enak banget Satu resep hasilnya jadi 12 potong seperti ini ya Sangat cocok dijadikan ide jualan Karena dari tampilannya sudah menarik banget Ini tampilannya cantik banget Jadi bikin penasaran siapapun yang melihatnya ya Untuk rasanya dijamin juga enak banget Nah ini aku mau cobain Wow ini lembut banget teman-teman Bismillah Bismillah Wow rasanya bener-bener enak banget Lembut empuk gak bikin seret sama sekali Perpaduan antara pandan coklat dan kelapanya ini bener-bener cocok banget Jadi selamat mencoba semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, share, dan subscribe